Ya, kita akan mulai saja ya acara live hari ini. Jadi sebenarnya live kali ini itu berupa Q&A. Jadi seperti 2 minggu yang lalu, saya mengadakan Q&A bagi para sobat investor yang mungkin mau bertanya-tanya ya, yang mungkin tidak punya kesempatan untuk join ke Zoom dan bisa bertanya-tanya di sini. Nah, ini saya coba menyapa juga kepada para sobat investor yang baru, yang ikut di channel Dodi Bicara Investasi. Saya mungkin akan menjelaskan singkat tentang channel Dodi Bicara Investasi itu seperti apa. Jadi, channel ini dibuat tanggal 27 Oktober 2019. Dan channel ini, saya tidak menyangka juga bisa berkembang sampai sepesat ini ya. Ya, dibilang pesat-pesat sekali ya tidak, tapi ya di luar bayangan saya, gitu, sampai 25.000 subscriber. Terima kasih bagi yang sudah setia untuk menonton. Dan, jadi mungkin bagi yang masih baru ya, sebenarnya Dodi Bicara Investasi ini bukan channel saham. Karena saya membahas ada tiga di sini. Ada peer-to-peer lending, kemudian ada reksadana, dan yang ketiga itu adalah saham. Kalau sobat investor semua lihat di sini, jadi di episode pertama sampai episode keberapa ya, mungkin ke-20an saya baru membahas tentang saham. Mungkin kalau tidak salah episode ke-28, saya baru pertama kali membahas tentang saham. Jadi, di 27 episode pertama itu saya membahas tentang reksadana. Dan ketika, kalau tidak salah, bulan Februari, Maret, itu kan ya segala dijatuh-jatuhnya. Sampai ke-5.000, kemudian ke-4.000. Nah, banyak sekali yang request tentang saham. Dan saya akhirnya coba membahas dengan segala keterbatasan saya. Dan akhirnya ya, sampai sekarang ini ternyata banyak di request di saham. Jadi, kalau saya bikin acara webinar, kalau bukan saham, biasanya tidak terlalu penuh. Tapi kalau saham, mungkin 10 menit sudah penuh, saya juga bingung. Nah, saya mungkin mau juga menjelaskan tentang di channel Dodi Bicara Investasi ini ya. Jadi, ada dua seri. Satu seri DBI. Nanti bisa dilihat di kodenya. Ada DBI dan WBI. DBI itu adalah, Dodi Bicara Investasi, jadi itu yang seri utamanya. Sedangkan WBI adalah webinar. Jadi, yang webinar yang biasanya 2 minggu sekali, itu ditayangkan di Zoom. Itu nanti saya upload kembali dan saya potong-potong. Nah, sebenarnya mungkin perkenalan singkat ya. Bagi yang tidak tahu channel Dodi Bicara Investasi seperti apa, yang pasti yang pertama saya tidak market timing atau prediksi market. Jadi, saya tidak melakukan analisa-analisa berbasis teknikal ataupun memprediksi makro gitu ya. Saya fokusnya ke mikro. Kemudian, tujuan dari channel Dodi Bicara Investasi ini juga adalah diari investasi saya. Jadi, apabila saya tidak investasi di instrumen investasi yang selain tiga tadi, ya saya tidak akan jelaskan. Jadi, misalnya emas. Saya tidak investasi di emas. Ya, bukan berarti emas itu jelek ya. Kemudian, saya juga tidak investasi di dolar. Jadi, ya saya tidak bisa jelaskan di situ. Jadi, lebih ke arah pengalaman atau dairi investasi saya pribadi. Dan tadi saya sudah bilang, DB ini bukan channel saham. Sehingga, apabila ada yang bertanya saham A, B, C, D, E, saya sendiri juga mungkin tidak tahu karena saya hanya meneliti paling kurang dari 50 saham. Dan itu saham-saham yang terkenal ya. Maksudnya, yang blue chip, yang tahu brandnya seperti apa, dan seterusnya. Dan selalu ketika ada komentar yang menanyakan tentang rekomendasi saham, saya selalu tolak. Ya, jadi saya tekankan di sini seperti itu ya. Dan saya selalu cerita, apabila pemula sebaiknya investasi saja di reksadana indeks dan waktunya dipakai untuk fokus di kerja gitu. Karena investasi di saham ini tidak hanya memerlukan pengetahuan, tapi juga memerlukan apa ya, istilahnya psikologis. Dan juga mungkin sedikit unsur, ada unsur probabilitasnya ya. Karena kita kadang-kadang menganalisa, ternyata bisa salah analisanya kita. Jadi, saran saya ya, reksadana indeks cukup bagi yang ingin memang merasakan potensi di pasar saham. Itu cara yang paling simpel dan fokus saja di kerja, di pekerjaannya kita untuk mencari. Nah, itu yang saya tadi bilang. Kemudian saya juga tidak punya grup telegram, tidak punya grup whatsapp. Jadi, jangan ada yang, maksudnya mungkin ketika ada yang membuka grup telegram atau grup whatsapp atas nama saya, pasti bukan saya itu. Dan sampai saat ini saya juga tidak menjual rekomendasi, analisa, atau kelas berbayar. Dan kontennya semuanya sampai saat ini gratis. Nah, itu saja kalau dari saya ya. Nah, di sini saya ingin mengajak, mungkin ketika ada yang mau bertanya, terutama bagi ada yang mau bertanya live, silakan saja untuk request ya. Jadi, kalau ada yang mau nanya live, tapi tetap saya tidak akan bisa memberikan rekomendasi kepada saham, buy, sell, hold, dan seterusnya. Itu menurut saya silakan si sobat investor saja yang menganalisa. Saya cuma menceritakan sharing pengalaman saya untuk strategi saya dalam berinvestasi seperti apa. Tapi tetap, kalau saya memang tidak pede, ya lebih baik jangan invest di saham, tapi invest di reksadana indeks saja. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya ini, saya coba cek ya di request-nya. Adakah yang mau live bersama saya untuk bertanya secara langsung? Kalau Anda, saya coba jawab beberapa pertanyaan ya, yang sempat masuk di komen sebelumnya. Ini kelihatan ya, stickernya ya. Enak mengajar atau jadi konten kreator? Kalau jujur ya, saya lebih enak mengajar. Ini serius, karena ya Anda tahu ya, konten kreator itu ternyata ada hal-hal yang lain yang disibukkan. Misalnya kita harus belajar untuk mengetahui algoritma YouTube. Kemudian itu memaksa kita juga untuk memposting konten-konten yang sesuai dengan apa yang YouTube itu maui. Kemudian kita juga harus engage dengan para komentar-komentar yang ada dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya lebih enak, harusnya lebih enak mengajar ya daripada bikin konten kreator. Jadi kalau sudah punya tim ya, maksudnya sudah punya tim itu, ya ada yang nanti ngeditin, ada yang bikinkan skrip, dan seterusnya. Juga bisa ketik di ini ya, grup. Di question. Oke, ini ada juga pertanyaan. Pak Dodi, saat membeli saham lebih ke arah fundamental atau technical? Ini, yang pasti technical itu sendiri, itu saya tidak pernah sama sekali pakai. Ini mau percaya atau tidak, sama sekali saya tidak. Bahkan menggunakan indikator technical apapun, tarik garis, apapun, saya tidak pernah pakai gitu. Jadi, investasi saya sebenarnya simple sih ya, istilahnya saya mencoba untuk menganalisa bisnis perusahaan, kemudian laporan keuangan seperti apa, baru dari situ saya masuk ke valuasi. Jadi bukan dari valuasi dulu, screening per PBV, kemudian baru saya lihat. Tapi dari kualitasnya dulu, dan saya fokusnya itu dari yang market capnya besar. Intinya seperti itu. Pakai posisi planet, Pak. Iya, ini Pak Chris, no comment nih, nanti saya bisa jadi masuk ke kontennya tetangga. Oke. Lanjut yang lain. Pertanyaannya apa saja ya? Nah, ini pertanyaan dari Pak Johnson. Selain baca buku dan nonton video, apalagi yang harus dilakukan oleh seorang investor. Investor. Sebenarnya kalau saya melihat-lihat ya, dari berbagai macam artikel yang saya baca, investor itu sebenarnya yang paling, kan ada tiga yang dilakukan oleh investor sebenarnya ya, buy, hold, sama sell. Yang paling penting ini sebenarnya di hold. Jadi, ya kita harus belajar untuk bersabar dan tidak aktif untuk melihat running trade. Itu sebenarnya yang menurut saya paling, paling krusial ya. Karena ketika kita, semakin kita aktif di saham, maka semakin, harusnya semakin mudah psikologis kita untuk terpengaruh. Untuk kesana, kesini, kesana, kesini. Ketika kita lihat saham A, B, saham di sektor tetangga yang naiknya dalam tiga hari itu auto reject atas, ya kita bisa terpengaruh untuk membeli, padahal kita tidak teliti fundamentalnya seperti apa. dan ternyata ketika kita membeli saham tersebut turun gitu, dan kita nanti menyala-nyalahkan. Nah, itu yang saya tidak lakukan ya. Saya berusaha sepasif mungkin, tidak terlalu, apa ya, ya kita belajar untuk sabar dan passion, dan apa ya, ya belajar untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi, hold itu sebenarnya yang paling penting. Bukan buy, bukan sell. Oke. Lanjut. Apalagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Widi. Apa strategi investasi Pak Dodi, bila terjadi resesi? Nah, ini yang sebenarnya saya mau coba ceritakan ke sobat investor, resesi atau indikator, atau segala sesuatu yang terkait dengan makroekonomi itu, itu adalah yang melihat masa lampau, bukan masa depan. Jadi, ketika nanti Agustus, saya lupa tanggal berapa ya, 5 atau tanggal 8 ya, nanti dari BI, Bank Indonesia akan mengumumkan berapakah pertumbuhan GDP, kalau resesi kan setelah 2 kuartal turun, itu kita bisa dibilang officially resesi. Tapi sebenarnya resesi itu bukan berarti ketika Bank BI mengumumkan, maka Indonesia yang sebelumnya tidak resesi menjadi resesi. Bukan ya, selama ini pun ya terjadi yang namanya resesi. Jadi, indikator makroekonomi itu biasanya indikator yang lagging, maksudnya yang selama ini sudah terjadi, tapi baru diumumkannya di akhir Agustus nanti ya. Jadi, kalau menurut saya, ya semua itu sudah saya lakukan ya di 1, 2, atau 3 bulan terakhir. Ketika pasar saham turun, saya ada memang selalu sedia cash, dan saya invest di reksedana index maupun di saham. Saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang start dari blue chip dulu, tidak terlalu melihat saham-saham yang second liner, jadi kalau tidak salah di portfolio saya, mungkin lebih dari 60 atau 70 persen itu isinya saham-saham blue chip. Oke. Jadi, strategi investasinya kalau memang punya dana untuk jangka panjang, ya kita invest di, dan kita punya toleransi resiko yang tinggi, ya kita invest di equity, yang berbasis equity ya, seperti misalnya saham, reksedana index, atau kalau punya kemampuan untuk invest di property, ya kita bisa invest di property. Tapi kalau seandainya memang kondisi keuangan kita masih belum terlalu bagus, dan tidak punya dana untuk pensiun, saya sarankan untuk kita memperbanyak dana darurat di deposito maupun di reksadana pasar uang. Oke. Wah, ini banyak yang membahas tentang isu-isu hot ya, yang financial planner ya. Lanjut. Tanggapan nih sekalian ya. Tanggapan terhadap financial planner J. Tidak ada tanggapan ya. Kan tidak harus semuanya kita tanggapi kan, isu itu kan. Jadi memang dari awal ya, saya memang tidak pernah invest di, yang saya berusaha untuk selalu belajar sendiri, pada intinya seperti itu. Sehingga saya berusaha untuk tidak mempercayakan uang saya kepada pihak yang kesekian gitu. Kalau reksadana indeks, memang yang mengelola kan manajer investasi. Tapi itu kan memang yang sudah sangat umum ya, bukan orang yang kayak semacam, yang memberikan rekomendasi, ataupun yang financial planner gitu. Saya berusaha untuk belajar sendiri. Jadi ya, hal seperti ini ya, ya bisa terjadi ya. Dan saya yakin tidak, tidak hanya pada saat ini aja, tapi mungkin pada saat-saat yang ke depannya, pasti akan selalu terjadi. Jadi saya sarankan memang sebisa mungkin kita punya pengetahuan lah. Dan apabila kita tidak bisa memilih sendiri, ya kita bisa percayakan ke misalnya reksadana. Nah, kalau reksadana indeks, kenapa kok saya lebih yakin di reksadana indeks? Karena list dari reksadana indeks itu sudah fix. Ada 30 saham, sesuai dengan IDX30 gitu, misalnya atau 45 saham di LK45. Manager investasi, kita bisa cek setiap bulannya apakah melenceng dari indeks tersebut gitu. Nah, itu lebih gampang di cek apabila kita, daripada kita misalnya invest di reksadana saham. Yang mungkin manager investasinya bisa punya strategi yang aneh-aneh. Misalnya strateginya beli saham gorengan, atau strateginya beli saham-saham di sektor-sektor yang mungkin tidak tepat. Jadi kalau menurut saya ya, investasinya di reksadana indeks aja kalau memang mau di perusahaan saham. Kalau reksadana saham, ya kadang ada reksadana saham yang menang dari indeks pada tahun ini atau 3 tahun terakhir, tapi 3 tahun ke depan bisa-bisa tiba-tiba jatuh karena dia mengambil resiko yang lebih tinggi untuk masuk ke sektor-sektor yang mungkin lebih jatuh gitu ya, atau lebih beresiko. Nah, itu hati-hati. Oke. Lanjut. Ada-ada yang mau ngajak live ini? Ada pertanyaan dari Yonatan. Apakah asuransi masuk dalam investasi ya, Pak? Kalau ya, bagaimana cara investasi di asuransi? Kalau menurut saya, asuransi itu lebih cocok diproteksi. Jadi saya dan keluarga itu biasanya tetap pakai asuransi karena kita kalau masa depan itu berbicara dengan probabilitas. Kita kadang merasa sehat, tapi ternyata di 1, 2, atau 5 tahun ke depan kita ternyata sakit dan sakitnya itu bisa menghabiskan banyak sekali kekayaan kita. Nah, dengan kita membeli proteksi, ya sama prinsipnya kalau kita misalnya punya kendaraan, kemudian kita asuransi di kendaraan tersebut. Itu guna dari asuransi. Kita bermain dengan probabilitas di masa depan dan kita mencoba untuk mencari proteksi. Fine-fine aja. Kalau asuransi sih oke. Cuman yang saya kurang suka itu adalah asuransi yang dikombinkan dengan investasi atau mungkin yang asuransi yang pure investasi. Itu saya kurang tidak prefer karena saya bisa untuk mengalokasikan investasi saya sendiri. Intinya seperti itu. Oke. Lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silahkan juga ya masukkan di question box-nya ya. Nah, kenapa Bapak lebih senang keemitan property, Pak? Sebenarnya intinya dari investasi di Sama adalah kita membeli apa yang kita ketahui. Kalau saya sendiri karena saya investasinya itu di eh, saya berada di industri konstruksi dan property maka saya lebih pede dalam menganalisa karena saya lebih tahu bisnisnya mungkin saya juga tahu orangnya seperti apa dan teman-teman saya banyak bekerja di industri sana gitu. Ya, tidak berarti semua saham property itu baik ya tapi ada beberapa saham-saham property itu yang lebih baik daripada saham-saham yang lainnya. Nah, itu yang coba saya lakukan dengan keuntungan informasi dan keuntungan background saya. Saya tidak akan masuk ke industri misalnya chemical di mana saya itu tidak tahu bisnisnya seperti apa atau mungkin di industri kemasan yang saya juga tidak tahu bisnisnya itu seperti apa dan banyak kok yang saya tidak masuk gitu loh. Ada yang suka masuk ke industri batubara tapi saya sendiri tidak tahu industri itu dan saya tidak tahu kapan harga batubara itu bisa naik, bisa turun. Bukan berarti juga tidak boleh ya industri batubara itu dimasukin atau industri chemical, industri apapun dimasuki. Tapi gini, dengan kita itu tahu bisnis perusahaan tersebut ketika harga turun maka kita punya kepedean, keyakinan bahwa apa yang kita analisa itu lebih tepat ketimbang kita membeli saham-saham yang saya sendiri tidak tahu seperti apa dan ketika turun malah membuat kita itu jadi irasional. Nah, intinya itu sih kenapa kok saya lebih senang ke emiten property dan konstruksi. Meskipun ada juga saya investinya tidak semuanya di emiten property kalau sempat investor sempat lihat beberapa episode ya saya memang tidak menampilkan portfolio saya setiap episode paling 10 episode satu kali saya update perkembangannya seperti apa saya juga ada invest di banking ada invest juga di consumer goods ya di konstruksi ada properti ada terus konglomerasi juga ada jadi ya memang ketika kita paham bisnisnya sebaiknya kita invest di situ dan tahu brandnya seperti apa kita invest tapi perhatikan ya belum tentu semua brand yang kita ketahui perusahaannya itu sehat jadi memang kita harus lakukan analisa ya perusahaan itu memiliki produk yang brandnya kuat itu satu keuntungan tapi bisa jadi kondisi keuangannya itu sangat jelek dan prospek kedepannya juga sangat jelek nah itu gunanya kita analisa nah kalau Anda mau ribet-ribet analisa ya invest saja di reksadana indeks intinya seperti itu dan ini yang saya coba sharingkan jadi kalau di reksadana indeks ya believe me or not setiap hari itu saya 0 menit menyisikan waktu untuk memantau reksadana indeks sama sekali tidak ada porsi waktu yang saya gunakan untuk saya itu menganalisa lagi reksadana indeks sedangkan saham setidaknya saya harus baca koran kemudian harus baca laporan keuangan baca buku mungkin tapi kalau reksadana indeks sama sekali setelahnya apa ya low maintenance sama sekali saya tidak menyediakan waktu apa-apa ya untuk research di reksadana indeks karena ya memang ya indeks gitu sangat simple mungkin bagi sebagian orang ini kelihatannya boring ya dan ketika dibahas juga boring di youtube gitu karena ya memang caranya gitu-gitu aja oke apalagi ya lanjut lanjut ada yang mau ngajak live kalau ada nanti bisa request ya saya coba cek requestnya dulu cek request very parasby ini coba ya unable to join ini sorry ini banyak sekali chatnya ya kelewatan mungkin saya tips memilih asuransi yang baik ini bukan ekspertis saya nanti coba silahkan apa sebuah investor cek aja di memang yang ahli di di memilih asuransi yang pasti kalau saya sih memilih asuransi yang kalau bisa yang tradisional itu ya gitu yang tidak ada unit linknya oke Pak Chris live bareng sama Pak Dodi ayo ini Pak Chris kapan mungkin kita jadwalkan ya waktu mungkin kita cari topik apa yang cocok oke ini ada yang mau ngajak live lagi Pak Theodorik ya halo 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 sudah masuk ya halo selamat malam Pak di ya di keringeran Pak malam ada yang mau ditanyakan Pak salam kenal ya Pak ini apapun usianya saya panggil panggil Pak aja ya saya nggak tahu usianya berapa soalnya iya Pak Pak saya malah ya soal peer-to-peer lending Bapak di awal di awal video Youtube Bapak ada di coinworks cuma sekarang sudah tidak di itu kalau boleh tahu iya saya dengar yang oke alasannya coinworks ya kenapa kok sudah tidak invest lagi ya iya Pak oke jadi kalau nggak salah saya keluar dari coinworks sudah agak lama kok ya 2018 kalau peer-to-peer lending sendiri kan memang ada banyak jadi mungkin ada berapa ya ada seratusan mungkin yang sudah terdaftar di OJK kebetulan sih mungkin pada tahun 2018 itu semua pinjaman bukan semua ya nyaris mayoritas pinjaman saya itu saya kurang kuas dengan performanya jadi ada yang gagal bayar kemudian padahal grade-nya itu B atau A saya sudah jelaskan juga di episode ke-7 atau ke-8 gitu nah itu saya putuskan untuk saya keluar karena performanya pada saat itu dibandingkan dengan peer-to-peer lending yang lainnya masih bagus peer-to-peer lending yang lainnya tapi untuk saat ini saya tidak tahu performanya seperti apa karena kalau nggak salah mulai muncul banyak fitur-fitur baru tapi karena memang dari awal saya sudah putuskan untuk keluar ya saya nggak masuk lagi dan pada saat ini pun saya juga mengurangi investasi di peer-to-peer lending karena pada saat kondisi pandemi seperti ini biasanya yang berbasis hutang investasi yang berbasis hutang terutama yang lebih beresiko hutang ya kayak peer-to-peer lending kan lebih beresiko daripada kita minjamkan apa investasi di obligasi biasanya memilih untuk keluar dulu gitu sampai kondisinya balik apakah menjawab Pak? oke ya baik Pak menjawab oke terima kasih ada lagi Pak? itu aja sih Pak oke oke yang lain ada yang mau bertanya mungkin Nipo Cikarang kapan kenapa kenapa Bapak memutuskan untuk tidak cut loss ya yang saya ceritakan kan saya di 5 tahun pertama ya mungkin banyak sekali melakukan kesalahan di investasi jadi salah satu kesalahan saya adalah tidak cut loss dengan cepat juga di Nipo Cikarang gitu nah itu juga jangan juga ketika masuk di portfolio dijadikan bahwa itu alasan untuk membeli gitu ya jadi hati-hati bahkan ketika Sobat Innsong melihat portfolio saya juga sebaiknya juga jangan serta-merta dijadikan alasan membeli ya saya memang tidak cut loss dan saya jadikan itu sebagai apa ya wujud bahwa saya pernah melakukan kesalahan di sini supaya kerasa apa namanya efeknya kapan kapan kita live Pak Miko coba ya ya kita nunggu halo ya malam pak ya ada pertanyaan pak apa pencet halo 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 sambil menunggu Pak Miko ya oh live mungkin kepencet ya Pak Firmani ini apa juga kepencet juga oke saya sambil menjawab yang ada-ada di chat ini ya Pak rasio untuk screening awal selain data to equity ratio apa ini rasanya ada kok di beberapa video saya jadi kalau tidak salah screening saya itu pertama dari market cap jadi saya memastikan kalau saya itu investasi pilih yang blue chip pada saat ini karena ya harusnya lebih kemungkinan salah analis saya lebih kecil daripada yang second liner kemudian saya juga screening dari return on equity di sekian tahun terakhir net profit margin di sekian tahun terakhir kemudian saya dari data to equity ratio juga kemudian apalagi ya screeningnya ya dari pertumbuhan revenue dan labah intinya seperti itu oke apalagi reksadana fixed income baiknya masuknya kapan Pak sebenarnya kalau reksadana fixed income itu sama seperti pasar uang juga ya jadi kalau memang pasar uang itu yang untuk versi jangka pendeknya kalau fixed income itu yang untuk versi jangka panjangnya mungkin sekitar 3 tahun jadi menurut saya masuknya ya dibikin nabung rutin aja kalau untuk memang jangka waktunya jangka waktunya 3 tahun lebih oke coba kita cek ini Pak bugar palmedo ini apakah ingin bertanya atau kepencet coba ya saya jawab yang lainnya juga boleh cerita strategi compounding ini strategi compoundingnya apa masuknya Pak Pranoto Pak boleh share kesalahan-kesalahan analisis dan investasi Bapak di saham dan pembelajar ini saya sudah sediakan satu video lupa di episode berapa ya episode ke-20an ya nanti bisa dicek kesalahan 5 kesalahan investor pemula ada lagi yang mau bertanya Q&A coba saya lihat ya nah ini juga yang saya sudah bahas juga ya kalau boleh tahu selain saham industri komoditas sektor apa yang Pak Dodi Indari yang saya tidak mengerti sama sekali itu sektor apa komoditas termasuk di sektor yang saya tidak tidak ketahui jadi saya hindari dan menurut saya kita kalau investasi di saham itu tidak hanya melihat 4 huruf dan juga angkanya tapi dibalik 4 huruf itu tiker tiker di saham itu itu dibaliknya adalah perusahaan jadi sangat tidak masuk akal atau apabila kita tidak tahu sektornya kita tidak tahu bisnisnya tapi kita pakai istilahnya kayak pakai feeling-feeling atau pakai rasio-rasio saja kita masuk di situ kalau kita membeli handphone mesti kan kita teliti dulu misalnya berapa memorinya terus kemudian chipsetnya pakai apa terus brandnya seperti apa apakah mudah rusak atau tidak harganya berapa kok bisa ketika di saham itu ketika kita dapat whatsapp atau dapat info dari teman langsung kita invest dengan sangat cepat ini yang saya tidak masuk akal kok bisa ya tidak ada yang orang yang mempertaruhkan hartanya tapi tapi tidak mencari informasi terlebih dahulu seperti apa ini jangan sampai terjadi ya jadi kita harus benar-benar tahu bisnisnya seperti apa kemudian kita validasi dari laporan keuangannya dan kita cek valuasinya seperti apa oke lanjut pak mending lamsam atau dollar cost averaging ini tergantung dari instrumen instrumen investasinya seperti apa jadi kalau reksadana pasar uang itu dan deposito ya kalau saran saya ya langsung aja lamsam gitu karena kan volatilitasnya naik turunnya itu nyaris hampir tidak ada bukan murni tidak ada ya tapi hampir tidak ada sedangkan untuk saham ya saran saya dibikin nabung rutin ya istilahnya oke kalau obligasi diantara itu mau dibikin nabung rutin bisa mau lamsam juga bisa atau digabung strategi compounding compounding interest maksudnya bingung saya peer-to-peer lending return-nya diputar balikkan kembali untuk pinjamannya iya oke kalau gitu saya coba bahas sedikit ya tentang compounding ini banyak juga yang nanyakan ke saya kalau saat ini kita invest di deposito itu kan kita memang tahu compoundingnya dimana ketika dapat misalnya dapat interest atau bunga kemudian bunganya kita putarkan kembali itu nanti akan jadi bunga berbunga nah kalau obligasi juga sama kita dapat kupon kemudian kuponnya kita mungkin investasikan lagi kemudian hasil dari investasi dari kupon kita tadi akan juga berbunga kembali kalau di saham itu compoundingnya dimana sebenarnya nah ini juga pertanyaan yang sangat sering sekali ditanyakan oleh sobat investor kalau saham sebenarnya ada dua satu kita harus mengandang saham itu sebagai suatu bisnis itu dulu yang pertama jangan cuman lihat angka-angkanya aja harganya naik ini kayak gini nah dalam suatu bisnis itu bisnis itu kan tujuan dari bisnis adalah kita mencetak laba atau profit jadi setiap tahun nantinya perusahaan yang bagus itu akan mencetak laba dan laba itu biasanya digunakan untuk dua hal pertama saat dibagikan kepada investor melalui dividen nah dari dividen itulah kita nanti akan bisa untuk dibelikan kembali ke saham saham itu atau saham yang lain dan nanti ketika nanti hasilnya akan meningkat ya berarti itu compoundingnya bunga berbunga nah sedangkan sisanya selain dibagian ke dividen itu akan menjadi laba yang ditahan laba yang ditahan itu apa itu adalah sama kayak kita misalnya punya usaha usahanya itu menghasilkan usaha misalnya usaha kayak kopi kekinian gitu atau usaha boba nah dari laba itu kita gunakan putarkan untuk buka cabang yang lain dan cabang itu nanti akan memiliki hasil diputarkan akan bisa membuka cabang yang lain juga nah perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bisa menggunakan laba yang ditahan untuk mencetak kembali apa ya bisa memutarkan laba yang ditahannya untuk untuk usaha yang baru gitu misalnya ya ada perusahaan yang bagus dia bisa menggunakan laba yang ditahan untuk membuka pabrik gitu ya dan kemudian pabriknya akan menghasilkan laba yang lebih besar lagi di tahun depan atau diputarkan untuk membuka kantor cabang yang baru sehingga kantor cabang yang baru tadi itu bisa menarik misalnya kalau di bank ya menarik deposan yang baru gitu ya mendapatkan dana murah yang baru sehingga bisa diputarkan kembali untuk kredit nah apabila perusahaan tersebut bisa memutarkan laba yang ditahan dengan rate yang tinggi maka tahun depannya laba bersihnya itu akan naik nah ketika laba bersihnya naik maka dividen yang dibagikan di tahun depannya itu akan lebih tinggi lagi dan akan ada laba yang ditahan lagi yang bisa diputarkan lagi untuk di tahun depannya lagi buka kantor cabang baru ekspansi menyalurkan kredit baru dan seterusnya nah harga itu akan mengikuti nilai dari suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut setiap tahun semakin bisa mencetak laba maka seharusnya saham akan menghargai sesuai dengan nilai dari perusahaan nah itu letak compoundingnya disitu jelas ya oke yang lain berarti untuk tujuan compounding maka reksadar pasar uang harus dicari enggak kalau reksadar pasar uang sudah di compoundingkan sendiri oleh si manager investasinya sama kayak deposito kan ada fitur ARU auto rollback ya auto rollover sorry auto rollover jadi bunganya itu langsung dibelikan lagi deposito nah kalau reksadana itu kita melihatnya dari NAB nya naik itu bukti dari bahwa si manager investasinya itu memutarkan kembali uangnya uang dari bunga tersebut oke jelas pak thank you ya ini ada yang ngajak untuk live pak Erdiansyah ada lain lagi halo selamat malam pak malam ya pak silahkan pak perkenalkan nama saya Erdiansyah saya mau tanya pak di dalam analisa saham kan kita bisa analisa melalui PBV dan PER ya pak ya dan biasanya kalau saya kalau analisa menggunakan rata-rata PBV dan PER 10 tahun gitu pak ya dengan catatan biasanya saya milih saham yang utangnya kecil liabilitiesnya kecil maksudnya gitu pak apakah itu berlaku di semua saham atau bagaimana ya pak maksudnya apa pertanyaannya pak bapak mengandalkan per price learning dan PBV kemudian apa kaitannya sama hutang maksudnya saya pilih fundamentalnya yang bagus gitu pak yang hutangnya kecil gitu oke pak dalam menganalisa saham saya rasa bapak juga bisa temukan ya selain di video saya juga di tempat lain di youtube-nya pak Chris juga itu tidak hanya dari price to earning price to book atau debt to equity ratio ya ada beberapa laporan dari laporan keuangan kita bisa analisa macam-macam misalnya ya net profit marginnya seperti apa apakah tipis atau tebel jadi kalau seandainya tipis otomatis ketika ada resesi ada kemungkinan dia itu akan mudah dari profit menjadi rugi karena dia itu terlalu tipis kemudian ada juga gross profit margin apabila gross profit marginnya stabil ya maka bisnis tersebut harusnya oke gitu ya karena ya tidak hanya gross profit bisa operating profit bisa net profit kalau profit marginnya stabil berarti bisnis tersebut ya berarti stabil gitu istilahnya bukan yang cyclical atau atau siklus ada juga return on equity return on capital kita bisa lihat dari situ itu satu hal Pak dari segi kuantitatif masih ada lagi sisi kualitatifnya yaitu dari sisi bisnisnya seperti apa jadi kita harus cek ini menurut saya yang lebih penting daripada yang pertama apakah bisnisnya itu masuk akal atau tidak tahu cek skema bisnisnya seperti apa kemudian apa yang membuat angka-angka yang kayak ROE ROC net profit margin debt to equity ratio dan seterusnya itu akan 5 tahun lagi sama atau bahkan lebih tinggi nah itu kita harus analisa juga secara kualitatif model bisnis seperti apa brandnya seperti apa prospek ke depannya seperti apa baru dari situ kita masuk ke yang tadi Bapak bilang price to ring ratio dan PBV Pak jadi jangan dibalik jangan pair dan PBV-nya dulu kemudian apa baru dianalisa yang lainnya menurut saya dianalisa adalah bisnisnya terlebih dahulu kemudian punya track record yang bagus apa tidak selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir dan kita analisa prospek ke depannya seperti apa kesayangnya siapa apakah dia market leader atau tidak dia punya competitive advantage smooth atau tidak networknya kuat atau tidak dan seterusnya Pak baru setelah itu kita kevaluasi kalau dari saya oke baik Pak ya nanti bisa dibaca-baca Pak di Mata Nana ada di Youtube saya ada di Youtube-nya Pak Chris ada di blog saham juga banyak membahas tentang itu oke oke makasih mau jawab ya Pak ya baik Pak ya oke oke yang lainnya Atan saya coba scroll ke atas ya Pak dan Pak Durin tentang kasus J tadi saya sudah bales ya bahas ya saya tidak harus meresponi semua kasus yang ada gitu ya kalau ada kasus itu ya yaudah ya terjadilah gitu ya kita jadikan pembelajaran aja dan kalau tidak salah Pak Chris sempat bahas ya jadi bisa cek di Youtube-nya Pak Chris kayaknya pembahasan dari Pak Chris cukup bagus bisa dicek oke apalagi oh ya kalau tidak salah saya sempat lihat dari Pak Pranoto tadi ya kalau gitu peer-to-peer lending dong yang paling tinggi iya kalau 100% Pak pengembaliannya kalau ternyata ada gagal bayarnya 5% atau 10% bisa jadi malah tidak compounding tapi malah merugi Bu Sintia Pak ketika masih di luar negeri laporan keuntungan peer-to-peer lending dan saham dipajaknya bagaimana Pak soalnya kan saya kan soalnya NPWP di non aktifkan ya saya kurang terlalu paham tentang perpajakan apalagi di luar negeri tapi kalau saya sendiri kalau peer-to-peer lending saya masukkan di penghasilan neto lainnya jadi pajaknya menjadi progresif oke lanjut apalagi ya kalau perusahaan yang kita pilih menahan laba tidak membagian dividen hanya untuk cash alasan mengantisipasi kondisi pandemi apakah baik secara kualitas ini agak susah pertanyaannya karena kita tidak tahu konteks dari bisnisnya seperti apa jadi menurut saya kita lihat aja dia punya histori membagi dividen sebenarnya stabil atau tidak dan apa yang membuat dia itu sampai mengkat keseluruhan tidak hanya mengurangi sebagian saja nah itu nanti perlu dilihat lagi seperti apa tidak hanya ya agak susah karena tidak ada konteks apa-apa di baliknya ya dan apakah juga salesnya turun dan seterusnya kalau saran saya sobat investor bisa cek di idx.co.id itu nanti di bagian pengumuman ada yang namanya fakta perusahaan terkait dengan covid jadi nanti akan dijelaskan ketika covid ini kira-kira kinerjanya itu turun berapa persen itu dijelaskan PHK berapa berapa orang kemudian kemudian apakah ada kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu dekat dan seterusnya di save ya Pak iya nanti akan saya save oke ada lagi yang lain mungkin yang mau ngajak live Pak Fai deal ini apakah mau mengajak live yang lain question and answer juga bisa oke saya coba cek ya ini sama ya kasus J dengan dengan Amarta oh iya saya klarifikasi sedikit Amarta disini bukan Amarta peer-to-peer lending loh ya jadi Amarta Investa Amarta Investa itu bukan yang Amarta yang Mikrofintech ya PT Amarta Mikrofintech itu jadi beda jadi itu ada perusahaan tersendiri lagi dan juga bisa di cek di pemberitaan yang ada lanjut apa lagi ya Pak Dodi jika kita ingin saham baru IPO analisa apa yang diperlukan saya tidak pernah invest di saham IPO kenapa karena coba gini coba gunakan logik seperti ini apabila kita ingin menjual perusahaan yang kita miliki di bursa saham kira-kira kita mau menjual perusahaan yang kita miliki tadi di harga yang mahal atau di harga yang murah nah bayangkan kalau Bapak pemilik perusahaan yang mau meng-IPO-kan perusahaannya Bapak maunya menjual di harga setinggi-tingginya atau harga semurah-murahnya pasti ingin menjual di harga yang setinggi-tingginya meskipun dari indikator kita hitung-hitung kok kelihatannya murah ya tapi bisa jadi kan tidak menuduh di semua perusahaan IPO tapi bisa jadi di laporan keuangan yang ada di prospektus ya ada sesuatu dibalik itu sehingga mungkin kelihatannya murah jadi sama sekali saya tidak pernah membeli salam IPO tidak punya traffic code yang pertama secara publik dan yang kedua pasti dijual di harga yang mahal itu kalau menurut saya oke ini merasanya baterainya mau habis sebentar silakan kalau ada yang mau bertanya juga pak pak ekonomi itu bukan saham sementara ekonomi sekarang makin parah dimana negara-negara resesi apakah ya sedia akan jatuh mengikut ekonomi masalah saya bukan dari masa depan pak kalau saya berasal dari orang yang datang di 5 tahun yang lalu saya bisa ngomong ke bapak jadi saya tidak tahu masa depan seperti apa selain stock bid tidak ada rekomendasi lagi kah pak yang bisa memberi fitur stock screen dan summary laporan keuangan bisa dicek di broker masing-masing kalau di Mirai itu saya bisa lihat sampai tahun 2006 cuman memang Mirai setelah saya tidak ada stock screening nah itu yang perlu nanti dicek ya kalau di Indopremier saya juga punya akun Indopremier ada stock screeningnya tapi memang tidak selengkap stock bid jadi maksudnya standar ya stock bid itu keunggulannya karena dia itu ada screening kayak 5 tahun terakhir kemudian 3 tahun terakhir kemudian pembagian dividen berturut-turut sampai berapa kali itu yang saya suka kalau di tempat lain itu kebanyakan ya screening untuk tahun itu aja untuk 1 tahun itu apa pandangan Bapak emiten memiliki kepemilikan saham lebih dari 50% tidak ada pandangan saya baru mempelajari saham kira-kira buat pemula kalau pemula jangan investasi saham investasi reksadana indeks saja Pak Dodi expense ratio pada reksadana itu dibebankannya kapan ya setiap harinya jadi kalau tidak salah nanti bisa dicek di prospektus nanti akan dibagi 365 total dari aset under management kemudian dikalikan dengan apa jasa management fee bangkusodian kemudian dibagi 365 dipotongkan setiap hari laporan P2 rata-rata akan keluar kapan Pak 1 bulan setelah biasanya 1 bulan setelah tanggal 30 Juni kadang bisa lebih cepat kadang ada beberapa ojek yang mengajukan menelaah secara terbatas jadi mungkin keluarnya bisa 2 bulan terkait the 4% rule berarti tidak bisa diterapin di Indonesia apa ya mengingat inflasi sekitar 5% sementara pada saat pensiun nggak mungkin kita menaruh dana yang disummen dan imbal hasil di atas 9% ya dikurangin aja kalau misalnya memang tidak punya profit resiko yang tinggi carikan ada 3% rule jadi total harus punya aset 33 kali dari pengeluaran rasio fair untuk piutang yang telat atau gagal bayar saya nggak punya literaturnya ini yang telat atau gagal bayar seperti apa kalau di bank kan kita tahu kan NPL dipakai NPL NPLnya harus kurang dari 5% tapi ya bank-bank yang kuat biasanya 1-2% Pak Dodi mau tanya apakah setiap laporan keuangan per kuartal Bapak kembali menghitung nilai wajar walaupun bisnisnya tidak cyclical seperti bank saya biasanya jarang untuk update per kuartal tapi saya lihat aja lihat aja seperti apa dan tidak terlalu fokus di angka maksudnya valuasi itu gini ketika kita setelah menetapkan valuasi itu 4.000 maka ketika dia bergeser 50 atau registrar 100 itu tidak terlalu akan ada artinya karena sebenarnya kita juga tidak tahu nilai asli dari suatu saham itu seperti apa jadi jangan terlalu apa ya mindsetnya ke angka-angka aja itu dari saya ini selisih-selisih sedikit menurut saya tidak masalah selama kita tahu kalau fundamental untuk jangka panjangnya itu akan pulih seperti normal maka ya saya saya tidak terlalu terlalu memperhatikan apabila dia nanti kuartal luas saya yakin akan banyak yang turun dan itu sudah tercermin ya di 2 bulan 3 bulan yang lalu kan harga sahamnya kan memang jatuh intinya gitu sector farmasi masih layak untuk inkasasi ya ini saya tidak memberikan rekomendasi apa-apa silahkan dianalisa sendiri Pak kalau dimirai sekuritas kalau mau jual saham di pasar nego tidak pernah pakai pasar nego saya dan buat apa juga invest apa beli di pasar nego biasanya yang saham-saham dibawah 50 itu yang biasanya dijual disitu saya tidak beli saham-saham seperti itu pak puluhan saham itu berdasarkan apa itu Pak Kris jadi kepo saya ya Pak Kris ini ada pertanyaan ini Pak Kris dari Ibu Cynthia yang lain mungkin nah ini pertanyaan bagus ini apakah dividen payout ratio konstruksi swasta diatas 50% itu naik padahal bila dividen itu ditahan bisa untuk ekspansi kontrak baru ini pertanyaan bagus mungkin saya akan coba jawab karena saya ini tapi waktunya mungkin tinggal 10 menit lagi ya semoga bisa membantu gini kalau di industri konstruksi ini agak unik karena berbeda dengan industri yang lainnya saya kebetulan pernah menjadi apa join sama teman saya itu sempat untuk mengerjakan proyek konstruksi rumah rumah tinggal lah istilahnya nah dalam suatu perusahaan konstruksi dia itu tidak punya kekuatan untuk menciptakan salesnya sendiri jadi perusahaan konstruksi itu hanya berdasarkan apakah dia itu menang tender atau tidak yang menyediakan tender ini konstruksi swasta maksudnya ya yang di high-risk building itu juga dari industri properti developer-developer gitu misalnya atau mungkin dari pemerintah gitu ya nah ketika industri properti lesu maka otomatis sales dari perusahaan konstruksi itu akan turun karena ya yang penyedia tendernya itu sudah berkurang nah itu kelemahan dari industri konstruksi salesnya itu naik turun dia tidak punya kekuatan untuk menciptakan sales itu kalau dari perusahaan konstruksi ya maka ketika properti turun pasti kemungkinan besar sales dari industri konstruksi swasta itu juga akan keturun sehingga buat apa manajemen itu menyimpan labanya terlalu banyak jadi kalau seandainya sobat investor lihat di raca aset dari perusahaan konstruksi itu kebanyakan aset lancar dan di bagian aset tetapnya itu kecil justru kalau aset tetapnya besar itu dipertanyakan berarti tidak murni konstruksi dong mungkin dia combine dengan develop tanah atau misalnya mungkin dia punya persewaan alat berat dan seterusnya tapi rata-rata konstruksi swasta yang di high rise building itu aset tetapnya kecil dan capeksnya untuk perusahaan konstruksi itu sangat amat kecil jadi tidak ada alasan bagi seorang direktur keuangan untuk menahan labanya karena dia tidak bisa gunakan untuk mengutarkan kembali nah itu yang menyebabkan dividen di perusahaan konstruksi itu sangat tinggi PO3 risionya itu kalau dari saya Pak Melvin halo Pak terima kasih Pak Melvin saya juga banyak belajar dari konten-kontennya finansialku oke lanjut pandangan Bapak tentang saham ABC tidak bisa memberikan komentar silahkan dianalisa sendiri ya karena memang dari awal tujuan saya bukan untuk memberikan rekomendasi atau analisa saham tapi memberikan meng-sharingkan lah istilahnya strategi investasi saya seperti apa karena menurut saya memberikan analisa secara apa istilahnya analisa suatu saham ABC itu tidak mendidik bagi saya kecuali kalau itu saya jadikan sebagai case study lanjut apalagi coba ya saya cek ya pertanyaan apalagi nah siapa kira-kira ini kalau saya sih kemungkinan yang akan menang adalah kemungkinan loh ya Los Angeles Lakers kemungkinan karena kelihatannya yang paling siap mereka yang benar-benar mempersiapkan atau kalau enggak Clippers mungkin oke next apa lagi cara hitung capex gimana pak cek di laporan arus kas itu ada dan juga bisa cek di laporan public expose ya dan berita-berita biasanya mereka akan menganggarkan capex seperti apa apakah Pak Dodi berinvestasi terhadap growth stock sebenarnya value itu jadi gini loh ada juga beberapa kategori value stock dan growth stock menurut saya ini kadang-kadang ini tipis-tipis bedanya ada saham-saham yang punya diskon tapi juga growthnya itu tinggi jadi bisa jadi jangan kita bedakan tapi mungkin kalau style dari growth investing dia sensitivitas terhadap diskon itu lebih kecil daripada value investing jadi kita enggak boleh terlalu apa kalau perusahaannya itu growthnya tinggi maka value investing enggak boleh invest enggak seperti itu saya juga invest di perusahaan-perusahaan yang growthnya juga tinggi tapi fokus saya adalah apakah masih ada diskon atau tidak di situ walaupun mungkin margin of safety untuk tiap-tiap perusahaan bisa beda kalau perusahaan yang bagus bisa jadi saya tidak ngincar yang sampai 50% mungkin 25% atau 30% saya masuk oh iya saya juga suka sama Luka Donchitz tapi kayaknya kok bukan Dallas Maverick yang menang ini sorry ya bukan saham masih worth kah untuk membeli saham pada saat ini kapan lagi kalau tidak saat ini tapi tergantung ya profil resikonya seperti apa ya dan apakah siap ketika beli nanti turun 20% kalau tidak siap ya mending jangan oke ini waktunya tinggal sedikit mau lanjut atau enggak kira-kira nanti bisa cek di kolom komentar ya dan bisa masukkan di question boxnya buku finansial apa yang favorit apa pak ini saya coba ini saya agak apa ya jarang pakai fitur-fitur IG eh pin ya oh iya enggak apa-apa buku finansial yang favorit apa pak ini kalau jujur nomor 1 itu margin of safety karangannya Seth Klarman kemudian ada lagi getting started in value investing punya Charles Misrahi lalu apa lagi ya ada buku-buku Warren Buffett ya tapi sudah terlalu banyak mungkin buku Warren Buffett nanti bisa dicek juga emm punyanya Peter Lynch juga bagus dan emm saya sebenarnya justru akhir-akhir ini itu tidak terlalu banyak membaca buku karena mungkin ya juga sudah pernah baca buku juga sebelumnya saya banyak mendengarkan speech dari para hedge fund manager jadi misalnya Howard Marks kemudian Mario Gabelli emm emm Thomas Russo apa siapa lagi ya emm Bruce Grimwald emm dan banyak-banyak itu nanti bisa ditemukan Brian Bears itu semua bisa ditemukan di internet dengan gratis tuh jadi saya juga pada saat ini fokusnya mau pelajari apa sih mindset dari seorang hedge fund manager itu menurut saya yang penting lanjut lanjut semua ini oke ini kelihatannya waktunya mau habis jadi mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin pak cara mencari tahu proses bisnis itu gimana ya dengan baca laporan keuangan kemudian kalau ada prospektusnya silahkan dibaca public expose dibaca kemudian kalau misalnya memang bisa tahu brandnya seperti apa ya dilihat brandnya itu apa dan tanya-tanya teman yang mungkin kerja di industri itu tapi kalau memang informasi itu susah didapat ya sebaiknya ya gak usah gak usah sekalian daripada kita ya mengira-ngira dan ternyata analisa kita salah ya kita fokus di yang kita tahu misalki ya Terima kasih.